Halo guys, hari ini kita akan belajar tentang cara penggunaan sentrifius Ya teman-teman, ikutin langkah-langkahnya Halo, hari ini kami akan melakukan sentrifugasi terhadap larutan yang sebelumnya Ini adalah berasal dari daun tanaman daun bawang, eh daun tanaman bawang merah Yang telah dikampur dengan larutan garam fisiologi Kita akan memasukkan ke dalam sentrifugasi untuk memisahkan antara penggunaan dari veletnya Nanti yang kita akan ambil adalah velet dari larutan ini Pertama-tama tekan tombol on pada alat sentrifuse Lalu tekan tombol open untuk membuka tutup dari sentrifuse ini Setelah itu masukkan suspensi larutan yang akan kita sentrifugasi Di sini kita menggunakan volume larutan sebanyak 10 mili Letakkan tub pada posisi seimbang Lalu kita tutup Kemudian kita atur kecepatan alat yang akan kita gunakan Misalnya sebanyak 3000 RPM Lalu kita atur juga Waktu dari sentrifugasi ini Misalnya 15 menit Lalu tekan tombol start Untuk memulai sentrifugasi Kita tunggu sampai kecepatannya menjadi 0 Untuk mengakhiri proses sentrifugasi Setelah itu buka tutup dari alat sentrifuse ini Kemudian kita ambil sampelnya Nah sekarang kita lihat Terlihat jelas adanya perbedaan antara supernatan dan pelet Pada larutan yang telah kita sentrifugasi tadi Nah dimana peletnya terletak di bagian bawah dari larutan ini Sedangkan supernatannya terletak di bagian atasnya Pelet ini yang akan kita ambil Kemudian kita akan plating ke dalam media Demikian tayangan kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!